Kenakah kamu melihat sacima yang terbuat dari manusia? Sebuah mesin cuci yang penuh darah. Dan tumpukan jerami yang tampak seperti sacima dicampur dengan kismis. Namun, yang disebut kismis sebenarnya adalah jaringan manusia. Orang-orang dapat menggalinya dari kismis dengan tangan kosong. Temperance didasarkan pada karakteristik tulang, dan diagnosisnya adalah laki-laki. Berusia sekitar 20 tahun. Setengah dari tengkorak yang dihancurkan dan dikeringkan. Yang akan sulit untuk merekonstruksi wajah almarhum. Curli menemukan cacing tanah ditumpukan jerami. Ini adalah cacing gelang parasit dalam tubuh manusia. Dapat dilihat bahwa cacing tersebut meninggalkan tubuh manusia 56 hari yang lalu. Adalah saat almarhum meninggal. Pada titik ini, Angela selama pencariannya yang menemukan topeng hitam. Apakah orang mati akan merampok? Menurut penyidik, dalam minggu di mana orang mati terbunuh. Ada 58 perampokan bersenjata di daerah itu. Yang termasuk 15 perampokan yang memakai topeng yang belum terpecahkan. Mungkin orang mati adalah salah satunya. Kemudian tulang belulang almarhum dibersihkan. Petugas koroner menemukan air garam dalam darah almarhum. Yang sering tersisa setelah mendonorkan darah. Mengikuti petunjuk ini, identitas almarhum dengan cepat ditemukan. Korban adalah seorang perampok. Yang memiliki banyak keyakinan sebelumnya. Penyidik menemukan ibu almarhum. Menurut sang ibu, terakhir kali melihatnya. Adalah saat putranya baru saja dipromosikan menjadi manajer. Siap mencapai puncak hidupnya. Tetapi para penyelidik menemukan bahwa orang yang meninggal itu telah dipecat dari pekerjaannya selama setengah tahun. Pada saat ini, Temperance menemukan bahwa sang ibu tampaknya menderita penyakit Parkinson. Karena suaranya yang lemah dan tangannya yang gemetar. Harga obat untuk meredakan Parkinson sangat mahal. Tampaknya orang mati mempertaruhkan perampokan untuk membeli obat untuk ibunya. Di laboratorium, asisten menemukan bahwa almarhum mengalami patah tulang belakang leher sejak dia masih hidup. Ini disebabkan oleh tabrakan. Membuktikan bahwa tidak lama sebelum kematiannya korban mengalami kecelakaan mobil. Di pistol yang ditemukan sebelumnya. Memang ada satu peluru yang hilang. Laboratorium itu berisi tumpukan sacima yang diisi dengan daging manusia. Setelah dilakukan penyelidikan, korban adalah perampok. Melalui pengawasan. Dari 15 kasus yang belum terpecahkan itu, ditemukan perampokan yang melibatkan kecelakaan mobil. Bank itu berjarak lebih dari 16 ribu meter dari tempat mayat ditemukan. Tapi di video perampok bertopeng identik dengan korban. Sama tingginya. Kemudian korban kabur. Mobil polisi yang di belakang ditabrak mobil lain. Dan sekaligus mereka mengabaikan rambu larangan. Ini membuktikan bahwa mobil itu pasti kaki tangan korban. Agen pergi ke bank yang dirampok untuk menyelidiki. Manager bank mengatakan bahwa total lebih dari 60 ribu dolar dirampok. Di tempat kecil mereka, ini hampir semua anggarannya. Kemudian direktur bank memperkenalkan seorang kasir yang ditangkap tahun itu. Setelah mengetahui bahwa perampok dibunuh. Dia bertanya apakah uang yang telah dirampok dapat dikembalikan atau tidak. Agen hanya bisa dengan enggan berpura-pura tidak bisa. Kemudian Agen mengambil foto korban untuk bertanya. Mengenalinya sebagai perampok segera setelah dia melihatnya. Dia ingat dengan jelas bahwa mata korban sangat indah. Hari itu, dia sangat tenang, taktiknya sangat terampil. Pasti korban bukan yang pertama kali merampok. Di laboratorium, petugas koroner menemukan peluru di perutnya. Cocok dengan pistol yang ditemukan. Yang bentuk jaringan perutnya beserta sudut lukanya. Menunjukkan bahwa dia ditembak dari jarak dekat. Namun yang lebih penting ada sisa mesiu di tangan korban. Dan ada robekan di pergelangan tangannya. Yang membuktikan bahwa korban kemungkinan besar akan adu mulut dengan orang lain. Pelaku sudah menggunakan senjata milik korban untuk menembaknya. Pada titik ini, Agen memeriksa pengawasan parkir bank. Menemukan bahwa sebelum perampokan terjadi. Mobil korban telah diparkir di sini selama 23 hari berturut-turut. Jelas merupakan tanda yang mencurigakan. Tapi kenapa tidak ada yang memperhatikan. Sekaligus, Agen menyelidiki bahwa. Setiap bulan, korban pergi ke beberapa hotel terpencil untuk menginap satu kali. Yang mengkonfirmasi bahwa ada petunjuk tentang kaki tangan korban. Angela meninjau video perampok. Menemukan bahwa mobil kaki tangannya tidak memiliki plat nomor. Jendela terlalu gelap untuk melihat orang di dalam dengan jelas. Asisten langsung mengenali mobil ini sebagai mobil klasik Price 73. Yang model terbesar yang dibuat oleh Chevrolet. Ban diubah menjadi roda off-road. Dan box asuransi juga diganti menjadi Cadillac Dway 7 tahun. Ini memang mobil yang dibuat khusus untuk balap. Agen menyelidiki hotel-hotel kecil yang pernah ditempati korban, yang semuanya dipesan terlebih dahulu oleh para kontestan. Kebetulan, ada pertandingan akhir pekan ini. Dua agen memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk menyelidiki petunjuk. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, mereka dengan cepat mengidentifikasi kendaraan yang dicurigai. Tetapi mobilnya sudah berubah warna. Sehingga keduanya mendekat untuk berbicara dengan pemilik mobil. Dari mulut pemilik mobil, dia mengetahui bahwa korban memiliki pendamping. Keduanya sering bekerja sama untuk berjuang untuk menang. Di laboratorium, wanita berambut keriting itu menemukan sisa minyak di tangan korban. Menandakan bahwa korban pernah menjambak rambut orang lain. Asisten Richard menemukan dua retakan di tengkorak. Retakan panjang berbentuk ular yang cocok dengan tanda kunci pas. Dari bekas pendarahan terlihat bahwa luka di kepala mendahului luka tembak berjam-jam. Korban memang sangat sibuk hari itu. Dipukul dan ditembak. Tapi masih sempat untuk memegang rambut orang lain. Asisten juga menemukan goresan di lutut kiri korban. Mungkin korban menggunakan pukulan di lutut. Pukulan ini akan meninggalkan memar dalam waktu yang lama. Yang merupakan kunci untuk menemukan pelakunya. Petugas forensik segera menyampaikan pesan tersebut ke agen di tempat kejadian. Membiarkan dia melihat siapa yang memar di wajahnya. Dan agen segera menemukan orang lain. Yang merupakan pendamping korban dalam pertandingan. Pendamping mengaku memukul korban dengan kunci pas. Tetapi tidak mengakui perampokan. Dia sama sekali tidak mengetahui bahwa korban telah meninggal. Mendengar kabar tersebut, sang asisten merasa tidak heran. Karena ia telah menemukan petunjuk baru. Ada bekas patah di moncong tulang lengan kanan korban. Dan pada bagian kiri juga terdapat patah serupa. Menandakan bahwa sebelum meninggal korban di pelintir dan dilipat kedua lengannya, ke belakang. Yang membuat dia tidak dapat melakukan serangan balik. Jadi tidak ada tanda-tanda cedera karena melawan. Atau dengan kata lain, pasti ada kaki tangan kedua saat itu. Untuk menemukan kaki tangan kedua. Agen dengan sengaja melepaskan kaki tangannya. Begitu dia pasti akan menghubungi orang itu dan bersiap untuk melarikan diri. Benar saja, ketika dia kembali ke tempat pertandingan. Dia menemukan si pelaku sedang menelpon seseorang. Hanya menemukannya di tempat kejadian, siapa yang mengangkat telepon. Dapat menemukannya. Pada saat ini, pemain di sebelah temperancel menerima panggilan telepon. Sepertinya dia adalah kaki tangan kedua. Kemudian pertandingan dimulai. Adegan yang sangat kacau. Kaki tangannya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Temperancel segera mengejarnya. Agen melihat begitu jadi langsung menabrakkan mobil di depannya ke sudut. Lalu gunakan mobil itu sebagai batu loncatan untuk terbang ke udara. Menabrak mobil itu dan menghentikannya. Agen dengan cepat menemukan 40 ribu dolar di mobilnya. Tapi dia bersih keras dia tidak membunuh. Bank dirampok 60 ribu dolar Amerika Serikat. Korban hanya mengatakan kepada mereka bahwa sudah mencuri 40 ribu dolar. Sisanya, dia menelan 20 ribu dolar itu. Itu sebabnya mereka memukuli korbannya. Jadi siapa yang membunuh korban? Pada saat ini, asisten laboratorium menemukan sesuatu yang baru. Di atas meniskus di tangan kanan korban terdapat patahan heksagonal. Luka jenis ini hanya disebabkan oleh tumit sepatu hak tinggi wanita saat menginjak korban. Tapi kedua tersangka itu sama-sama laki-laki. Lalu dari mana sepatu hak tinggi itu berasal? Angela memeriksa kamera pengawas bank sehari setelah perampokan terjadi. Dan menemukan bahwa korban telah kembali ke bank pada hari berikutnya. Lalu pergi dengan mobil. Setelah menyelidiki nomor plat, diketahui bahwa itu adalah mobil kasir yang disandera hari itu. Dia segera dibawa ke interogasi. Dan agen menemukan bahwa ada beberapa noda darah di mobilnya. Ini membuktikan bahwa dialah pelakunya. Ternyata dia segera menyadari dari kamera pengintai bank bahwa ada seseorang yang ingin merampok. Pada hari perampokan bank. Dia memberi korban 40 ribu dolar. Dan menyembunyikan 20 ribu dolar. Mungkin tidak akan ada yang tahu tentang ini. Tetapi presiden bank dalam sebuah wawancara berita mengklaim bahwa bank itu dirampok. Kaki tangan korban mengetahui bahwa jumlah tersebut tidak benar. Sehingga mereka memukuli korban. Korban segera menemukan kasir yang selingkuh. Keduanya terlibat perkelahian. Dalam kericuhan, pelaku menembak dan membunuh korban. Pada saat ini, kasus itu akhirnya terpecahkan. Terima kasih. Terima kasih.